Halo pemirsa, balik lagi di channel Dunia Bongkar, membongkar apapun yang bisa dibongkar. Dan produk yang akan kita bongkar pada kesempatan kali ini adalah... Ini pemirsa, ini adalah satu set peralatan melukis dan mewarnai untuk anak nih ya. Ini namanya nih, Super Mega Art Set. Dia ada 208 pieces, wih mantap ya. Dan ini disarankan untuk anak 3 tahun ke atas, jadi 3 tahun ke bawah itu sangat tidak disarankan. Soalnya takut dimakan pemirsa. Nah disini ada ya, ini ada keterangannya nih, ada 12 mini markers, kemudian 24 watercolour, 48 dan yang lainnya sampai 1-1 begini nih. Totalnya ini kalau kita jumlahin itu ada 208 ya, wih mantap ya. Di bagian depan, saya nggak tahu ini mana bagian depannya ya, ini kayak gini. Kemudian bagian, oh ini kayaknya bagian depannya nih. Bagian depannya kayak gini, bagian belakangnya juga, ya nggak jauh beda ya, cuma dia ada kayak beginiannya gitu ya. Kemudian bagian sampingnya, cuma begini doang, nggak ada apa-apa. Bagian atasnya ada buat jinjingannya ya, begini nih, ada pemegangannya gitu kayak koper. Kemudian bagian bawahnya cuma kayak perepetan gini, untuk ngebukanya. Oke, kalau gitu kita langsung coba lihat aja ya, dan nanti kita sekaligus review ada fitur apa aja di dalamnya. Widih, keren sekali ya. Yuk kita mulai buka aja. Bismillah. Widih, mantap sekali ya. Ini kayaknya kalau saya buka lagi, nggak muat nih di kamera, tuh ya. Nggak muat pemirsa, sampai nggak muat begini ya. Yang pertama itu adalah bagian yang ini ya, yang sebelah kiri ini ada pensil warna ya. Tuh, jadi dia lengkap warnanya, Mejiku Hibiniwapue Peta ya. Ini, apa namanya, pensil warna, kita coba lihat salah satunya aja. Kayak gini ya pemirsa, tuh ya. Dan dia sudah diserut ya. Kalaupun nanti memang tumpul, atau misalkan udah habis, ini bisa diserut pakai serutan yang ada di sini nih. Atau rautan ya, sama aja. Nah, kayak gini ya. Cuman ini rautan yang, ya, murah lah ya, murahan. Mendingan sih pakai rautan yang agak bagus, yang diputar begitu, jadi lebih safety. Lebih nggak bakal patah-patah dia begitu. Kemudian di sini ada penggaris tuh ya, ada penggarisnya kayak gini. Kemudian ada, apa ini? Apa ini? Oh, ini cadangan kayaknya nih. Oh, nggak, ini pensil ya. Pensil tuh, cuman belum diserut ya, belum diraut nih. Kayak gini, pensilnya warna biru. Kemudian di sini ada kuas ya. Tuh, kuas buat lukisan-lukisan kayak cat air gitu ya. Kayaknya sih gitu. Oke, ini kita coba masukin lagi dulu. Dan ini, yang saya pegang ini kan warnanya biru ya, pemirsa ya. Dia ada dua pilihan warna, jadi yang satu biru, yang satu lagi itu warna pink. Jadi untuk anak cewek ya, kalau ini kan untuk anak cowok biasanya ya. Jadi dia cuman tersedia dalam dua pilihan warna aja. Nah, kemudian yang di bawahnya ini ada crayon ya. Ini crayon tuh ada bacaannya. Cuman nggak ada bacaan sincannya ya. Karyon sincan. Nah, ini ya kayak gini. Dan dia sudah tajam seperti ini. Wih, luar biasa. Mantap ya. Kemudian ada apa lagi? Wuduh, ini kayaknya sih spidol ya. Coba kita lihat. Oh iya, betul sekali pemirsa. Kita coba tes. Wuh, mantap ya. Spidolnya mini ya. Spidol minimalis. Nah, cuman kalau spidol kayaknya nggak ada refillnya nih. Jadi nggak bisa diraut atau diisi ulang ya. Oke. Dan ini, ini bersebelahan dengan spidol. Jadi otomatis ini tuh pastinya penghapus ya. Jadi kayak penghapus whiteboard gitu. Oke. Nah, sebelum kita ke tengah, kita lanjut dulu ke bagian yang sebelah kanan ya. Nah, ini dia. Wuh, ini malah lebih lengkap lagi ya. Dia mirip kayak yang sebelah sana. Ini adalah crayon ya. Jadi ini cadangan aja kali ya. Agar lebih aman gitu. Kalau misalkan hilang gitu ya. Soalnya ini warnanya sama persis gitu. Putih-putih, kuning, jingga, dan yang lainnya. Wih, mantap. Nah, cuman disini yang ini itu spidolnya bentuknya begini. Tapi ini masih spidol dan dia lebih kecil ya. Kalau tadi, ya kita coba ambil yang warna kuning. Jadi sama ya. Tuh, yang tadi yang sebelah kiri itu besar. Kalau yang ini agak kecil ya. Jadi mungkin kalau anaknya masih umur 3 tahunan, ini bisa ya digenggam. Kalau ini mungkin untuk anak 4-5 tahun kayaknya nih. Soalnya lebih besar. Oke. Nah, gitu ya. Kemudian disini ada apa lagi? Wih, ini ada paperclips ya. Jadi buat nginiin kertas, ngejepit kertas gitu. Cuman dia warna-warni gini nih. Wih, keren sekali ya. Merah, kuning, hijau, dan langit yang biru lagi nih. Oke. Kemudian disini ada apa nih? Kayak make up ya. Kayak make up, pemirsa. Nah, ini kita bisa buka. Tuh, dia begini ya. Tuh, jadi dia kalau misalkan... Kayak make up kan begini ya. Kayak bedak begitu. Tuh, dia warna pinknya. Atau mungkin pakai kuas yang tadi kali ya. Jadi dikasih air, kemudian dicelupin ke sini. Bukan dicelup, dioles ya. Lalu dia dicet begitu. Untuk cet air mungkin ya. Ya, gitu mungkin. Oke. Ini yang di bagian sini. Kemudian di bagian sininya ada paperclip lagi tuh ya. Cuma di lakban. Kayak gini. Dan ini ada satu lagi. Ini apa nih ya? Oh, ini kayak tip egg gitu ya. Kayak lem, lem. Ini lem. Lebih mirip lem ini ya. Iya, ini lem. Lem kertas ini kayaknya nih. Iya, kayaknya lem kertas. Kemudian satu lagi ini ada penghapusnya nih. Wih, dih. Penghapusnya... Judulnya eraser. Iya, artinya penghapus memang. Kayak gitu ya, pemirsa. Ini bagian yang kanan. Kalau tadi bagian yang kiri. Dan sekarang kita coba lihat bagian yang tengah-tengah. Yang ini. Ada apakah di sini? Nah, ini dia. Ini itu adalah... Papan tulisnya ya. Tuh. Jadi, kalau kita buka ini. Nih, perhatikan. Bentuknya ya. Nah, ini agak susah memang nih. Terlalu gede soalnya. Nah, gini aja deh. Nah, gini ya. Kelihatan. Oke, nah ini adalah papan buat nulisnya gitu ya. Nah, di sini ada kakinya. Jadi, nanti kita bisa berdiriin begini. Nah, dan di sini dikasih kertas pula nih. Udah ada paper clip-nya. Kita berdirikan begini. Atau gini deh. Saya agak bingung nih. Ngasih angle-nya. Nah, gini aja nih kelihatan. Oke. Ini paper-nya itu atau kertasnya kita simpan di sini. Kemudian ini buat ngejepit kertasnya. Pemirsa, jadi gini. Nah, begini ya. Gimana ya? Oh, ini nih. Nah, begini ya. Kurang lebih. Nah, kemudian kita tinggal pilih pensil warnanya. Jadi, kita bisa melukis atau anak kita bisa melukis di sini. Contohnya misalkan kita gambar gunung begini ya. Perhatikan. Tuh ya. Kayak gini. Kalau kurang tebel ya tinggal ditebelin aja. Oke. Wih, mantap ya. Jadi, satu set ini tuh lengkap beserta papan tulisnya ya. Jadi, papan tulis lipatnya ini kayak gini nih. Dia bisa langsung melukis atau mewarnai di sini. Wih, luar biasa. Keren banget. Dan di sini penjepitnya ini banyak ya. Jadi, mungkin kalau kita ganti kertas yang lebih lebar, dia bisa ngejepit dua kayak gini. Atau kayak gini deh. Ini kita lebarin. Nah, dia ngejepit dua bagian. Jadi, agar tidak bergerak ya. Bergeser. Nah, kayak gini. Wih, mantap sekali. Luar biasa ya. Mantap, mantap. Barangnya keren sekali. Dan ini sangat recommended banget buat putra-putri kita yang memang hobi melukis atau mewarnai. Jadi, kita support dengan ya satu set alat ini ya. Mantap nih. 208 pieces. Mantap sekali. Ya, pemerintah. Jadi, gimana? Bagus kan barangnya? Ini, sekali lagi, adalah super mega art set. Jadi, buat ngedukung putra-putri kita agar lebih rajin lagi dalam berkarya. Atau membuat karya seni berupa lukisan atau gambar. Wow. Oke, mungkin gitu aja bongkar produk kita kali ini. Sampai ketemu lagi di Bongkar Produk selanjutnya. Masih dengan Dika di channel Dunia Bongkar. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. 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 Terima kasih.